Halo, selamat pagi Pemirsa. Selamat pagi Gede Satria. Selamat pagi Bibi. Apa kabarnya kamu? Baik selalu. Bibi apa kabarnya yang habis jalan-jalan ke Eropa nih? Pastinya tentu semakin semangat karena sudah di-recharge ya jiwa dan neraganya. Jadi pastinya kembali semangat hadir di depan layar kaca, di lapor polisi tentunya. Dan gimana nih? Hari ini kita akan selalu mengadakan informasi kriminal tentu saja kepada Pemirsa kita. Dan Pemirsa selamat datang di lapor polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Informasi ini sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Bibi Kristami. Selamat pagi jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal. Yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga tentunya di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat dan bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami. Yaitu di Instagram resmi kami at laporpolisi underscore iNews dan at omicelanewsTV. Jangan lupa di follow ya Pemirsa. Dan Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews at gmail.com. Dan jangan lupa untuk menggunakan hashtag laporpolisi. Dan informasi pertama Pemirsa, sebuah sumur minyak mental ilegal di Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Maledak. Diduga rendahkan terjadi akibat gesekan material batu dengan pipa besi dari aktivitas penambangan ilegal. Dan selanjutnya Pemirsa diduga supir mengantuk sebuah dam truk menabrak pohon di tepi jalan lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini hanya saja batang pohon yang tumbang akibat tertabrak truk merusak atap sebuah warung milik warga. Akibat jalan licin karena tumpahan tanah dan pasir, seorang pengendara motor wanita terjatuh. Warga pun mengeluhkan seringnya peristiwa ini terjadi, namun belum ada penertiban dari petugas. Ya Pemirsa, pura-pura mesin kendaraannya macet. Dua pengemudi dan seorang kernet truk kedapatan memakai sabu di bahu jalan tol Surabaya Gempol. Iya, ketiganya ini diamankan di dua lokasi berbeda di akses jalan tol Surabaya menuju Gempol. Ya, sementara itu Pemirsa, Satres Narkoba Polresnias mengamankan seorang penggawai negeri sipil karena bekerja sambilan sebagai pengedar sabu. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah narkoba jenis sabu, alat hisap, serta senjata airsoft gun. Pemirsa, tepergok mencuri ponsel milik warga untuk biaya ibunya yang sakit, seorang pemuda babak belur dihajar warga. Ya, proses evakuasi pelaku dari kerumunan ratusan warga berlangsung dramati. Pemirsa, seorang pria mendatangi polisi untuk meminta bantuan klarifikasi atas video viral yang menyebutkan anaknya sebagai pelaku LGBT. Ya, video viral tersebut menampilkan penggebekan terhadap dua remaja yang tengah berduaan di sebuah lahan kosong. Ya, Pemirsa, selanjutnya seorang pemuda anggota geng motor ditembak polisi usai lakukan perlawanan saat digiring ke TKP. Nantikan informasi selengkapnya, tetaplah di lapor polisi. Anda lapor, kami sampai. Terima kasih Anda masih bersama kami di lapor polisi. Pemirsa, seorang pemuda anggota geng motor ditembak polisi usai melakukan perlawanan saat digiring ke TKP. Pelaku mengaku melakukan penganiayaan terhadap korbannya dengan sebilah pedang. Polisi kembali menangkap dua pelaku tindak kekerasan seksual terhadap remaja berusia 15 tahun di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Ya, polisi juga menetapkan anggota BRIMOB sebagai tersangka. Pemirsa, seorang wanita pengendaraan motor di Jakarta viral di media sosial. Ya, korban terluka dan ternyata ditabrak kekasihnya lantaran cemburu buta. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerbek kampung narkoba di kawasan padat penduduk Uni Kampung Medan Sumatera Utara. Ya, dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan pengguna dan barang bukti narkoba. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami at laporpolisi underscore ranyustv dan at official ranyustv. Ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.anews at gmail.com. Saya Bibi Krisami. Dan saya Gede Satria. Sampai jumpa. Lapor polisi, Anda lapor. Kami sampai jumpa.